berani kembali lagi ya bersama Vespa KMM Vlog ini sekedar informasi aja ya sekedar ya ngasih tahu karena pengalaman ya ini ceritanya motornya peknya habis dibongkar di bengkel sebelumnya dan setelah udah dipasang beberapa hari gitu dia datang ke bengkel sini bahwasannya ngasih tahu kalau motornya kalau ditarik kopling langsung mati jadi penyebabnya ini ya ini tadi ini udah diperbaiki ya ini rumah laharnya longgar jadi nggak diperbaiki itu bermasalah terus laharnya juga udah long udah kocak gimana gitu ya Mana ya bentar nah ini ya nih laharnya ini udah goyang Hai jadi ketika ditarik kopling bandulannya itu nempel nempel ininya keluar tadi hasilnya keluar nekan masuk ke apa nempel ke bandulan Oh bandulannya lagi disenterin ini goyang oke ini udah nggak bagus terus bagian koplingnya nah inilah ya hal sepele tapi fatal akibatnya nih ini ceritanya yang ganti mungkin enggak dilurusin ya kepernya kayak gini cuman sekedar masuk-masuk itu aja enggak disesuaikan sama lubangnya ini hasilnya hancur nih mereng-mereng semua waduh dulu ya gimana kalau kayak gini nih kan wajib diganti terus kunian koplingnya juga katanya baru nih kan nah ini baru nih tapi retak rata nguncinya pun enggak padat jadi bagian tungkunya ini kemakan ini dalamannya kalau bisa buat ya mekanik-mekanik ya bukan menggurui bukan apalah saya ibaratnya ya kalau kerja yang serius lah ibaratnya saya juga baru pemula cuman ya kalau bisa dimaksimalkan jangan asalan jadi kasihan konsumennya enggak semuanya orang berduit Oke Bistanya ntar ini Bistanya Meteor ya ini Bistanya Meteor yang paling murah lah ini udah ceket juga nih kayaknya nih nih bariknya dalam juga nih ini bariknya lumayan terus untuk bloknya bloknya udah botolan ya udah botolan ini pun enggak dibersihin juga bagian dalamnya itu ada keraknya juga di dalam itu nah kelihatan kan nah keraknya di dalam dan ininya juga goyang ini gigi mati nih ya kalau goyang kayak gini efeknya apa ini efeknya nanti bunyi berisik juga mungkin dengung bisa jadi karena enggak presisi lagi antara gigi primer sama sekundernya oke terus untuk bak bantalan juga ini bantalan engkolnya ini harusnya diganti lah kalau udah kayak gini jangan dibiarin nanti yang kau makan lengkesnya nanti kalau nggak diganti yang kemakan lengkesnya bagian sini bisa jebol oke ini nanti udah diganti ini udah diganti juga laharnya ya ini lahar kita pakai SKF oke udah nanti kita perbaiki semuanya ini sekedar informasi aja buatannya kalau ditarik komplek mati ya itu penyebabnya terus ini juga bermasalah juga ya udah terus ini katanya giginya lompat-lompat ya coba kita cek dulu bagian silang katnya kita coba ya diganti apa enggak ya silang katnya diganti apa enggak ya silang katnya udah ini apa enggak kebalik ya modelnya kayak gini ini kebalik nih gantung dia kan jadi nggak normal kebalik nih silang katnya kebalik kalau untuk bagian matanya sih masih bagus ya masih aman cuman giginya apanya silang katnya kebalik nih walarek ini kita buka dulu terima kasih Nah, ya kan terbalik kan hilang empatnya Ini terbalik Ini silang empatnya harusnya seperti ini Nah, ini Ini sanksi aku Ini mungkin bukan bengkel Vespa yang dimasukin Hmm, harusnya seperti ini Nah, ini rata seperti ini Tadinya sebelumnya akan terbalik Ini atasnya Ini untuk gigi empatnya Nah, ini harusnya rata Gini Kalau tadi kan, kalau kebalik kan tinggi dia jadinya Kesini Oke Oke, semoga gak ada yang lain lah Masalahnya, kita cekin aja lagi nanti semua-semuanya Oke Sudah gitu aja lah dulu Semoga bermanfaat ya Intinya jangan Ya, jangan salah pilih apalah Mekanik lah Ya, bukan berarti Saya bagus gitu ya Cuman kan banyak yang oknum-oknum gitu lah Yang ada yang cuma kerja salah-salan gitu Atau Ya, yang penting jadi hidup gitu Yang penting cair gitu Kalau kita insya Allah Oke Nah, ini udah terpasang semuanya ya Udah beres Kumpeling semuanya Udah Ini nanti Ini ada tugasnya si Billy tukang ngetes Ini super 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 Sekedar urip tarik kopling Mau ditarik kopling mati Lepas si Billy Lepas Tidak koplingnya Laku dah Oke 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 siap Tinggal nyeting karbune Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke siap Selamat menikmati Selamat menikmati